Intro Penandatanganan naskah perjanjian hibah daerah dilakukan di ruang rapat utama gedung graha fitrah kantor bupati Sumbawa Barat Sedangkan jumlah anggaran yang dihibahkan pemerintah daerah kepada KPU Sumbawa Barat untuk pemilu kada 2020 senilai 13 miliar 500 juta rupiah Dalam kegiatan tersebut juga dilakukan penandatanganan naskah perjanjian hibah daerah untuk pengamanan pelaksanaan pemilihan bupati dan wakil bupati dengan polres Sumbawa Barat sebesar 4 miliar 500 juta rupiah Kemudian hibah untuk bawah selu KSB senilai 5 miliar 924 juta 729 ribu rupiah Hal tersebut dilakukan mengingat penyelenggaraan pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2020 akan melewati proses yang panjang Sementara itu, anggaran yang bisa disetuju pemerintah daerah sudah memperhatikan semua aspek mulai dari sisi penyelenggaraan, sisi pengawasan, dan sisi pengamanan Komisioner KPU Rahmat Riyadi mengatakan setelah tim melakukan klinisasi ada item-item pokok yang belum masuk seperti pencetakan bilik suara dan jumlah anggaran yang diajukan kepada pemerintah daerah naik sejumlah 16 miliar 500 juta rupiah Dengan melewati pembahasan, tim mereka sepakat anggaran tersebut sejumlah 13 miliar 500 juta rupiah Itu pun sudah memotong item-item pokok lainnya untuk menyesuaikan Kita lakukan klinisasi, itu dinyatakan ada item-item pokok yang belum masuk Maksudnya waktu itu adalah pencetakan bilik suara Lalu dia naik kepada 16 jam setengah, itu yang kita ajukan ke Pemda Pembahasannya alat dia, kemudian pada titik klinisnya kita sepakati Kami mengajukannya itu setelah kita klinis ulang 13,9 Nah, itu pun kita adakan kegiatan lagi dengan dialog dengan Pemda, dengan TPD Jadi alat pembahasannya, kesimpulannya kami dibantu 13,5 Itu pun dengan sudah kita memotong item-item pokok yang lain yang memang mesti untuk menyelesaikan itu Termasuk kita awalnya menaikkan gaji edahok PPK-PPS itu Tetapi karena keadaannya uangnya memang terbatas Jadi kita mengembalikan Kalau pada intinya dana itu sudah untuk item-item pokok sudah maksimal kita Sebenarnya kalau dengan semakin banyak-banyak tambahan keuangan kita, bentuan Pemda itu Artinya pilih kadang kita tidak pasti maunya kita Tapi Alhamdulillah dengan angka segitu ya lumayan lah Kita bisa pesta dengan baik, lain-lain semua Kemudian kita dibantu 500 juta tuan ini kan Yang kami minta kan 800 juta Tapi hanya dibantu, hanya 500 Kemudian nanti pada tahapan 2020 itu tiga kali pencerahannya dia Satu 40% pertama, kemudian yang keduanya itu adalah 50% dan yang ketiga 10 Itu mekanisme di menaskah hibanya begitu dia Dan nanti untuk yang 13M-nya itu kita dapat nanti pada 2020 Tapi yang 500 juta itu adalah besok ini, dalam tahun ini Sangat tapan-tapan Rahmat Riyadi mengatakan dana yang diberikan pemerintah daerah sudah maksimal Untuk pemilu kadang tahun 2020 Dari Kebupaten Sumbawa Barat, Nusa Tenggara Barat, Topan Iswandi, KET TV Dari Kebupaten Sumbawa Barat, Nusa Tenggara 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 Barat, Nusa